order ketika ada order itu gimana caranya bagaimana perusahaan itu menghitung costnya ketika dia basisnya order kemarin saya kasih contoh butik kan, kalau misalkan butik order satu sama yang lain itu beda-beda ada orang yang mesen kebaya buat wisuda, sama ada yang orang mesen baju buat pesta otomatis bahannya totally different semuanya beda, cara pengerjaan juga beda, kita tahu kadang kebaya itu suka pakai payet-payet sedangkan kalau untuk pesta-pesta cenderung untuk glamor-glamor, gak banyak payet, tapi jatuhnya malah yang bling-bling, beda mungkin yang satu mutiara yang satu payet bahannya udah beda, satu harganya lebih mahal, pengerjaannya satunya lebih complicated, otomatis harga produk satu sama produk yang lain beda nah kalau yang ini saya mau menjelaskan tentang perusahaan yang prosesnya semuanya sama pabrik jelas kan dia prosesnya semuanya standarisasi produk satu sama yang lain memperoleh perlakuan yang sama order yang satu sama yang lain perlakunya sama beda kayak ketika butik nah, ini yang namanya sistem cost process proses itu dalam arti ada dari departemen satu ke departemen yang lainnya dengan proses-proses yang sama kemudian kita masuk ke kegiatan belajar satu sistem cost process dan saya mau jelasin tentang konsepnya dulu sistem cost process adalah sistem akumulasi cost produksi berdasarkan departemen atau pusat cost jadi disini yang jadi pusat costnya itu adalah departemen-departemen perhitungannya departemen-departemen perbedaannya perbedaannya perbedaan dasar antara order order proses disini proses kalau order itu poolnya adalah atau pusat costnya itu berdasarkan order jadi akumulasi costnya berdasarkan order jadi misalkan order satu costnya berapa order dua costnya berapa ini poolnya itu berdasarkan order sedangkan kalau yang proses poolnya berdasarkan departemen jadi cost departemen satu berapa cost departemen dua berapa nah departemen satu itu bisa dibilang misalkan yang ini itu pemotongan sedangkan yang berikut setelah misalkan kayu kayu setelah dipotong di amplas gitu misalkan departemen dua pengamplasan jadi pusat costnya di departemen satu di departemen dua bukan berdasarkan misalkan kayu itu tadi dijadikan kursi bukan kursi satu kursi dua no tapi departemen satu departemen dua kan kursi satu sama kursi dua mengalami proses yang sama jadi ngapain harus dibedain jadi biar lebih efisien per departemen aja dihitungnya beda sama yang ini kalau ini berorder karena dia mengalami proses yang berbeda yang satu mungkin dipayet yang sebenarnya gak dipayet kan beda tuh itu perbedaan dasarnya kemudian efektif digunakan untuk perusahaan yang proses produksinya berjalan secara kontinu atau berkelanjutan dan jenis produk yang dihasilkan sejenis atau seragam kayak tadi pabrik pabrik kan semuanya sama bertujuan untuk menentukan atau menghitung kos per unit produk yang dihasilkan dan membebankan kos produksi pada produk dalam proses di akhir periode kalau ini kan di akhir periode jadi departemen satu berapa kosnya departemen dua berapa kosnya misalkan dalam pada akhirnya dalam membuat produk itu mengalami sampai lima departemen dia melewati lima departemen otomatis matikan kosnya kan ini gitu dari lima limanya ini berapa sedangkan kalau yang ini tadi dirinci dulu order satu order satu itu ke departemen mana saja misalkan dia ke departemen satu dua sama lima kalau yang order dua cuma dua sama lima ya otomatis beda kan nah ini bedanya kalau disini order satu berarti dia hanya menotal yang satu dua lima kalau yang ini hanya dua beda dengan yang proses semuanya kena nah ini contohnya di departemen satu terjadi kos satu juta kemudian departemen dua terjadi penambahan kos lima ratus ribu tadi yang kos kos tadi satu juta otomatis jadi satu juta lima ratus di departemen tiga ada penambahan enam ratus ribu ditambah satu setengah juta jadi yang ketika sudah masuk ke gudang totalnya adalah dua koma satu juta gampangnya kayak gitu nah untuk karakteristik sistem kos proses ini sendiri kosnya diakumulasi berdasarkan departemen atau pusat kos setiap departemen di pabrik memiliki akun produk dalam proses itu sudah jelas setiap nanti kalau masuk ke ayat jurnal masuknya ke produk dalam proses unit ekvivalen digunakan untuk menyatakan produk dalam proses dalam pengertian produk jadi pada akhir periode nah apa itu unit ekvivalen nanti ada penjelasannya di belakangnya karena ada perhitungannya sendiri kos per unit ditentukan oleh departemen atau pusat kos setiap periode jadi kos-kos per unitnya itu di departemen itu kan beda-beda dan ini ada hubungannya sama basis selalu setiap departemen pasti kan basisnya beda-beda kalau yang memang di departemen itu lebih ke banyak menggunakan mesin jam mesin lebih banyak menggunakan orang karena memang itu handmade bisa jam tenaga kerja langsung atau bisa juga kos tenaga kerja langsung sangat-sangat frying unit yang selesai diproses di departemen tertentu akan ditransfer ke departemen tahap pemrosesan berikutnya disertai dengan kos yang melekat pada unit produk tersebut seperti yang ini tadi dari departemen 1 ke departemen 2 itu kan ada penambahan nah kos yang 1 juta tadi tidak boleh left behind harus ikut ke departemen 2 jadi terus nanti ditotal itu penjelasannya untuk yang poin ke 5 jadi kosnya ikut ke departemen ikut lagi ikut lagi ya bisa 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 ditulis terus kos total dan kos unit untuk setiap departemen secara periodik dijumlahkan dianalisis dan dihitung dengan tujuan pembuatan laporan kos produksi setiap departemen jadi kalau untuk kos proses itu disini pelaporannya banyak mulai per departemen melaporkan kemudian perpindahan departemen juga dilaporkan sampai produk akhir juga dilaporkan berbeda kayak yang order cukup dia menerima apa saja dia dilaporkan itu sedangkan kalau ini tidak dari departemen 1 pindah ke departemen 2 perpindahannya seberapa besar itu juga dilaporkan ya kayak gitu iya jurnalnya lebih complicated nah aliran produk dalam sistem kos proses itu ada tiga aliran produk sekuensial paralel dan selektif maksudnya aliran produk itu dari departemen 1 ke departemen berikutnya itu ada polanya dan polanya itu ada yang sekuensial paralel dan ada yang selektif nih bedanya kalau untuk yang sekuensial dari departemen 1 departemen 2 3 4 5 jadi kalau yang paralel ada ada yang dari pemotongan dari pemotongan ke pewarnaan tapi ada juga barang-barang yang gak perlu dipotong tapi langsung ke departemen 3 kemudian diuji setelah itu baru dijadikan satu contoh ini biasanya produk yang banyak komponen untuk perakitan contohnya gini untuk aliran produk paralel let's say sound system misalkan ada boxnya dan ada bagian komponen elektronik yang dijadikan satu atau dirakit something like that nah untuk bagian box itu kan mulai dari kayu pemotongan pewarnaan tapi kayu gak perlu di wiring dan pengujian tapi kalau bagian yang benar-benar komponen elektroniknya harus disolder dulu jadi satu setelah disolder kita harus make sure bisa bunyi gak diuji gak perlu dipotong dan gak perlu diwarna nah kalau sudah bagian box dan bagian elektronik dari sound system masuk ke penggabungan ini contohnya setelah itu pengemasan nah kemudian ada juga yang aliran produk selektif kalau yang ini itu biasanya banyak produk yang dihasilkan contohnya dari minyak mentah minyak mentah itu kan bisa jadi bensin, solar, minyak tanah, kerolyn, dan masih banyak lagi tapi prosesnya itu kan beda-beda jadi dari minyak mentah masuk ke departemen-departemen yang berbeda untuk diolah jadi produk jadi yang berbeda